Berikut ini cara menonaktifkan whatsapp di hp realme Jadi untuk kalian pengguna realme langsung saja berikut ini Jadi ini bukan menghapus tapi cuma menonaktifkan Artinya whatsapp kita itu kalaupun dikirim pesan oleh teman tidak akan masuk Jadi datanya tetap akan aktif Kemudian whatsappnya tidak aktif Nah bagaimana caranya? Berikut ini Cara ini hanya bisa dipraktikkan di kuota seluler Kalau wifi itu dia akan aktif secara otomatis Jadi cara pertama seperti ini tekan lama Icon whatsappnya Kemudian pilih info aplikasi Kemudian pilih bagian data seluler dan wifi ini Kita lihat disini Ada yang namanya Kuota latar belakang Aktifkan penggunaan kuota seluler di latar belakang Jadi untuk menonaktifkan kalian matikan disini Jadi apabila kuota latar belakangnya ini nonaktif Siapapun yang mengirim pesan itu tidak akan masuk Kecuali aplikasi whatsappnya kita buka Nah ketika kita buka Dia akan baru loading pesan yang dikirim teman Jadi seperti itu Untuk itu kalau kalian pakai cara ini yang pakai kuota latar belakang Supaya pesan tidak masuk jangan dibuka untuk aplikasi whatsapp Seperti itu Untuk mengembalikan silahkan aktifkan lagi Tapi kalau kalian pakai wifi itu tidak ada Tidak ada yang namanya Efek Kemudian cara lain seperti ini Tekan lama lagi Pilih info aplikasi Kemudian disini ada namanya Paksa berhenti Nah paksa berhenti ini Aplikasi whatsappnya nonaktif Artinya Kalau ingin mengaktifkan lagi Harus dibuka ulang Ketika kita memilih paksa berhenti ini Panggilan kemudian pesan whatsapp juga tidak akan masuk Itu berlaku untuk jaringan wifi sama operator Jadi harus dibuka ulang baru aktif yang namanya Aplikasi whatsapp ini Bisa kalian paksa berhentinya masih abu-abu berarti Itu dalam keadaan nonaktif Kemudian bisa juga kalian akses semua pengaturan itu di bagian pengaturan atau setelan Pilih aplikasi dan notifikasi ini Nah ini lihat semua aplikasi Ini Silahkan cari whatsapp dan ikuti cara tadi Itu bisa kalian perhatikan di aplikasi yang lain Tidak harus whatsapp Itu saja Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!